Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, perkenalkan nama saya Kirara Hari ini Kak Kirara akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Saat Turun Hujan Dan cerita ini sangat menarik loh Nah, untuk itu habis ini kita baca bareng-bareng ya ceritanya Nah, sebelumnya ada yang tahu Biasanya Biasanya Kak Kirara mau ngawain cerita yang berjudul Saat Turun Hujan Terima kasih Wah, ini masih belum keluar nih ceritanya Gak apa-apa ya Kita ngobrol-ngobrol dulu aja Kalau Kak Kirara sih suka banget sama hujan Kalau teman-teman suka hujan gak ya? Seru loh main hujan-hujanan itu Tapi ini masih ceritanya masih belum muncul nih Gak apa-apa ya Pelan-pelan dulu Ini belum muncul Ya, apa deh Hari ini kayaknya Di malam lagi hujan nih Di tempat kalian hujan juga gak ya? Kalau di tempat Kak Kirara hujan Dan sudah sejak tadi jam berapa ya? Jam 10 siang Jam 10 pagi Sudah mulai hujan Kalau di tempat teman-teman Hujan gak ya? Kalau gitu Terus 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 Biasanya Kalau Kalau hujan teman-teman Berteduh Atau Ini sambil nunggu Sambil nunggu Ceritanya tershare ya Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu ya Teman-teman semuanya Biasanya Kalau Sudah muncul nih Ceritanya Oke Halo Nah ini kita mau Dari cerita bareng-bareng Kita baca bareng-bareng ya Ceritanya Judulnya ini Saat turun hujan Saat turun hujan Oke Jadi Aku dan kakak Senang Ini ceritanya Saat turun hujan Jadi Kita mulai yuk Baca bareng-bareng Nah Ini Aku dan kakak Senang bermain di taman Ya Tiba-tiba Turun hujan Aku Cepat-cepat Mencari tempat Berdeduh Tetapi Kakak Tetap bermain Aku tidak suka hujan Hujan membuat hari menjadi gelap Dan menyeramkan Hujan juga membuat bajuku basah Nanti aku bisa sakit Aduh Kakak malah menyeram bajuku dengan air genangan Bajuku basah Baju kakak juga Tapi Dia sepertinya tidak peduli Kakak malah bermain Lagi dengan senang Kakak Lalu menganggilku Dan berlari pulang Waduh Menerobos hujan Pergi tidak ya Aku Tidak mau kehujanan Namun Aku juga tak mau Ditinggal sendirian di taman Ciprak 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 Ada banyak genangan air Lompat 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 Wah Air muncet Kemana-mana Ternyata Ternyata Bermain hujan itu Menyenangkan ya Sekarang Hujan reda Saatnya pulang Kakak Kakak Sudah sampai di rumah Ia kaget melihatku Badanku basah Dan unuh lumpur Tapi aku senang Sekarang Aku suka hujan Itu tadi Ceritanya sudah berakhir Teman-teman Nah Ini adalah Cerita tentang hujan Nah teman-teman Biasanya Kalau Turun hujan Senang apa sedih Kalau kaki rara Senang Kalau teman-teman Gimana Sedih apa Senang Semoga senang ya Tau gak sih teman-teman Ternyata Hujan ini Punya banyak manfaat loh Apalagi Dari aspek psikologi Teman-teman Tahu tidak Bahwa ternyata Suara hujan Dapat membuat kita Relax Dan Bisa membuat kita Lebih nyaman Lebih Refresh Bisa membuat Refreshing Buat Buat pikiran kita Dan beberapa Banyak penelitian Telah menyebutkan Bahwa Air hujan Dapat membuat Seseorang yang mendengarnya Merasa Sangat nyaman Dan itu bisa Menurunkan Tingkat stres Itu teman-teman Jadi Kakak harap Kalian semua Suka hujan ya Karena sebenarnya Hujan itu Banyak sekali Manfaatnya Selain bisa Hujan bisa Menumbuhkan Apa Memberikan air Untuk tanaman-tanaman Dan bisa Kalau buat kita Teman-teman Bisa Merasakan Relax Dan Bisa Membuat kita Yang mengalami stres Bisa Lebih Relax Bisa lebih Santai Kayak gitu Itu tadi Ceritanya seru gak Sih teman-teman Berharapnya Sih seru ya Karena kita bisa Baca bareng-bareng Oke Dan Kalau Sekarang Di tempat kalian Masih hujan gak ya Kalau di tempat Kak Kirara sih Masih hujan Hujannya deres loh Tapi Sepertinya Untuk hari ini Kayaknya Kak Kirara Gak mau deh Main hujan-hujanan dulu Saya kan Kak Kirara Mau Berbagi cerita Dengan teman-teman ya Iya Dan Ya itu tadi sih Ceritanya Seru gak sih teman-teman Seru ya Oke Jadi Manfaat cerita tadi Apa ya Teman-teman Apa ya Kira-kira Yang bisa diambil Dari cerita itu tadi Kalau menurut Kak Kirara Satu Ternyata Hujan itu Sangat mengasihkan Dua Tidak selamanya Hujan itu buruk ya Teman-teman Kayak Membuat sakit Buktinya tadi Ceritanya Dia gak sakit ya Setelah bermain hujan-hujanan Terus Selanjutnya Apalagi ya teman-teman Manfaat dari cerita tersebut Oh iya Membuka Membuka wawasan Ternyata Hujan itu Sangat mengasihkan ya Jadi Yang pertamanya Takut Sama hujan Belum pernah mencoba Untuk bermain hujan-hujanan Ternyata Setelah bermain hujan-hujanan Ternyata asik juga Gitu ya Nah Itu tadi Cerita Tentang hujan Kalau teman-teman Punya cerita Tentang hujan Boleh loh Sharing sama Kakak-kakak yang ada Di Ruang belajar Akhil Buat teman-adak Semuanya nih Gitu Oke Itu tadi Ceritanya Udah selesai Dan Kak Kirara Buat teman-adak